Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sullih ala sayyidina muhammad Wala alih sayyidina muhammad Syukur Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali lewat channel ini Harapan dan doa saya Semoga sahabatku semua Senantiasa diberikan kesehatan Panjang umur Dilapangkan resekinya Dimudahkan dalam setiap urusan Dan terkabul semua cita-citanya Amin ya rabbal alamin Sahabat semua yang dirahmati Allah Meski reseki telah ada yang mengatur Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Reseki juga bisa dihalang-halangi Atau ditutup oleh orang lain Dari beberapa sumber menyebutkan Bahwa reseki anda atau reseki siapa saja Mungkin saja bisa dihalang-halangi Oleh orang secara goib Alias menggunakan ilmu hitam Memang terdengar tabu Namun praktik goib dan ilmu hitam Masih ada hingga kini Untuk merugikan dan mencelakakan orang lain Salah satunya adalah Reseki yang ditutup Lantas apa saja Ciri-ciri rezeki ditutup oleh orang lain secara goib Atau menggunakan ilmu hitam Inilah ciri-cirinya Yang pertama adalah Kerap tersaingi Bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah anda Misal dalam sebuah pekerjaan Anda merasa mampu bekerja Namun yang dipilih justru yang kemampuannya di bawah anda Bahkan Tak hanya satu kali saja Mungkin sampai berkali-kali Ada ratusan kali Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu Ada keraguan-raguan tiap anda akan melangkah melakukan sesuatu yang baik Kemudian yang ketiga adalah Hilang rasa percaya diri Rasa kepercayaan diri anda Lambat laun lama-kelamaan kian melengah Bahkan bisa hilang Lalu yang keempat adalah Malas Karena sudah tak ada rasa percaya diri Kemudian timbulah rasa malas Sehingga kita akan malas melakukan apa-apa Lalu yang kelima adalah Menyendiri Penyendiri merupakan salah satu ciri rezeki anda Ditutup oleh orang lain Kemudian yang keenam Merasa terhakimi Merasa bahwa anda dihakimi oleh banyak orang Menurut pemikiran anda saja Dan hal itu tidak terjadi Kemudian yang ketujuh adalah Tidur tidak nyenyak Anda saat tidur kerap tidak nyenyak Atau sering terbangun Lalu yang kedelapan Adalah mimpi buruk Bisa tidur pun akan mengalami mimpi buruk Tanda ini persis kejala indikasi Adanya kiriman sihir atau ilmu hitam Kemudian yang kesembilan adalah Mimpi masa lalu Misal anda sudah lulus kuliah Akan tetapi kerap mimpi tentang kuliah tersebut Seolah-olah anda berada di zaman masa kuliah Lalu yang kesepuluh adalah Bagi pedagang jualannya kurang laku Berdagang seharian tidak ada yang membeli Berdagang seharian yang beli itu-itu saja Kemudian yang kesebelas adalah Toko seolah tutup terus di mata orang Padahal toko tersebut buka Berlaku bagi orang dakang Atau usaha Toko anda terlihat di mata orang tutup terus Alias tidak pernah buka Padahal sebenarnya toko tersebut buka Kemudian yang kedua belas adalah Ada keinginan perbanyak tidur Ketimbang aktif beraktifitas Seolah-olah malas dan ingin tidur terus Ketimbang aktif dan produktif Hal ini karena energi goib dan ilmu hitam Juga bisa menyerang pikiran Dan bahkan akal anda Lalu yang ketiga belas adalah Banyak hewan tidak masuk akal Jauh dari rawa-rawa Tiba-tiba ada ular masuk Kalajeking masuk Lipan masuk Kaki seribu masuk Linta Kelawar Bahkan burung masuk ke lokasi anda Padahal rumah anda jauh dari populasi hewan-hewan tersebut Kemudian yang keempat belas adalah Uang keluar tidak jelas Alias cepat menguap Pemasukan lancar Dan uang keluar Tetapi habis tidak jelas kemana saja Baiklah sahabat Demikianlah tadi 14 ciri rezeki ditutup oleh orang lewat cara goib atau ilmu hitam Jadi kita harus selalu berwaspada Dan penting untuk diingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT Dekatkan kita secara agama Dan mendekatlah kepada Allah SWT Untuk melindungi diri kita dari kejahatan ilmu hitam Teruslah berbuat baik kepada manusia Atau haplu minanas Dan perbaiki ibadah kita kepada Allah Atau haplu minallah Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh